Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, pada video kali ini saya akan menunjukkan cara untuk mencetting mikrotik LHG5ND sebagai akses point Oke, langsung saja dibuka link-boxnya Kalau sudah, nanti kalian klik ke bagian MAC aksesnya seperti ini Kemudian untuk username loginnya, biasanya adalah admin dan passwordnya adalah kosong Kalau itu terbaru biasanya seperti ini Kalau sudah, kalian klik connect saja Nah, kalau sudah masuk seperti ini Langkah yang pertama, kalian klik menu bridge Nah, di menu bridge, di sini kita membuat interface baru ya, bridge Kalian klik plus saja di situ Kemudian untuk name-nya, biarkan seperti ini Kalau sudah, langsung klik apply dan ok Nah, di sini kita sudah berhasil membuat interface baru, namanya adalah bridge 1 Selanjutnya, kita pilih menu port Nah, di menu port kita tambahkan dengan klik plus di sini ya Kemudian, bilan 1 dan bridge 1, ok Kita klik apply dan ok Di sini kita sudah menambahkan satu interface namanya bilan 1 Kita tambahkan satu lagi Ini kemudian bilan kita ubah menjadi splitter 1 Setelah satu, kalau sudah klik apply dan ok Nah, di sini kita sudah menambahkan Menjadikan satu ya, bilan 1 sama ether 1 Kedalam satu interface namanya adalah bridge 1 Nah, langkah berikutnya Selanjutnya, kalian pilih menu wireless Nah, di menu wireless Di sini kita aktifkan dulu ya Untuk bilan 1-nya Kita aktifkan dulu Kita klik tanda centang seperti ini Nah, kalau sudah aktif Belum kita setting Kita buat security profilnya dulu Ini, kemudian kita klik plus Di sini Kemudian untuk name-nya Berikan saja profil 1 Kemudian mode-nya kita pilih dynamic key Dan di bagian authentic Di sini kita pilih WPA2 Kemudian kita tuliskan passwordnya Ini kita masukkan saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya Biar tidak Nah, ini passwordnya Kalau sudah seperti ini Masuk saja kalian klik apply dan ok Oke, kalau sudah Baru kita akan melakukan setting Duelan 1-nya Kita klik 2 kali Dan sudah seperti ini Untuk generalnya Tidak ada yang perlu di setting Dan seperti ini Kita lanjut ke menu wireless Nah, di menu wireless Bagian mode kita pilih bridge Kemudian di bagian band Kita pilih 5an ya Band-nya kita pilih 5an saja Kemudian bagian channel width Di sini ada banyak pilihan Silahkan kalian pilih Sesuai dengan kondisi masing-masing Saya kira mana yang lebih stabil Di sini saya pilih 20 Memangnya jaga Kemudian untuk frekuensi Di sini juga silahkan kalian pilih sendiri ya Dan sesuaikan mana frekuensi Yang menurut kalian Koneksinya lebih stabil dan cepat Sebagai contoh Di sini saya pilih yang 5800 Pilih yang ini Kemudian di bagian SSID Nah, ini adalah nama Access Point-nya Contoh di sini saya kasih nama AP Utara Nah, seperti ini Silahkan nanti disesuaikan sendiri Untuk nama Nama SSID-nya Kita pilih advance mode dulu Biar lebih banyak Lebih lengkap ya Nah, bagian tradion name Di sini Silahkan kalau mau Ganti juga bisa Kalau tetap seperti ini Juga bisa Di sini saya ganti dengan AP Utara LHG Nah, seperti ini Ini juga tercerah Kalian kasih nama apa Kemudian di bagian scan list Supaya lebih responsif Dan lebih cepat Di sini saya batasi ya Sesuai dengan Frekuensi yang Ada di Indonesia 5745 Sampai 5825 Ini saya buat Seperti ini Supaya lebih responsif Paca Kemudian untuk bagian Wireless Protokol Di sini Biasanya kalau saya Yang sudah saya Pakai Dan stabil Koneksinya Itu saya pakai NV2 Kalau mau pakai yang lain Silahkan Pilih sendiri Kalau saya biasanya pakai ini Ini lebih stabil Kemudian di frekuensi mode Saya pilih super channel Di bagian country Di sini ada banyak pilihannya Biarkan seperti ini saja Tidak perlu dirubah Yang bawahnya ini Ini juga tidak perlu dirubah Sama seperti ini Biarkan seperti ini Dan hanya ini saja yang dirubah Kemudian di bagian data rate Kita buka Ini juga tidak ada yang perlu dirubah Biarkan saja seperti ini Di bagian advance Ini juga tidak ada yang dirubah Berarti tidak ada dirubah Htmcs Juga tidak ada yang dirubah Uts Juga tidak ada yang dirubah Ns stream Jasa dirubah tidak apa-apa Ini juga saya aktifkan saja Kemudian di bagian NV2 Nah karena tadi Kita pakai NV2 Maka NV2 di sini untuk Sekuritinya kita aktifkan Kemudian kita masukkan Sekuritinya Sesuai dengan Sekuriti profilnya Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 8 Oke Selanjutnya kita lanjut Ke menu TX Power Di sini Gak bisa diganti Gak bisa diganti Gak bisa diganti Semua Kita biarkan seperti ini Kalau sudah Kalian klik apply Nah maka di sini Kita sudah Running AP Artinya Access point settingan kita Sudah berjalan Kita klik ok saja Kalau sudah Sekarang kita Kita tes koneksinya Bagiannya Koneksinya belum ada Karena kita belum dapat IP ya Kita coba Ping ke DNS Google Nah ini Belum ada internetnya Jadi Sudah bisa digunakan Access point Belum ada internetnya Pada internetnya Kalian klik Quick set Nah di bagian sini Yang perlu disetting Supaya ini bisa dapat IP dari router utamanya Kalian masuk ke Adress Adress Nah di sini Kalian pilih yang Automatic Kemudian di address source Kalian pilih yang Any Terus Coba kita klik Renew Kita klik apply Kita tunggu Nah di sini Kita sudah dapat IP dari router Utamanya Artinya Access point Ini sudah dapat Internet Belum kita apply Kita ganti dulu Untuk router identitinya Di sini saya ubah HP LHG Utara Dan kalau sudah Karena sudah dapat IP Pasti sudah dapat Internet Sudah kita klik Apply saja Kemudian Kita klik ok Nah di sini Kita sudah dapat Internet HPnya HP Settingan kita Sudah Berhasil Dan mendapatkan Internet Sehingga ini sudah Siap untuk Mengudar Tinggal kita Taruh di Pia Cuma seperti itu Semoga bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax